amalan seorang hamba ini akan Allah lipatkan pahalanya ini dipengaruhi lima hal yang pertama adalah dipengaruhi dengan keadaan orang yang beramal tadi dia melakukan ikhlas karena Allah yang kedua adalah suatu amalan yang manfaatnya lebih luas orang-orang kalau punya harta itu yang mereka cari adalah bagaimana ini untuk anak-anak yang belajar ilmu agama karena pahalanya bisa berlipat-lipat mungkin kita sudah tidak hidup lagi namun terus pahala mengalir yang ketiga bapak sekalian yaitu dipengaruhi dengan pengaruh dari amalan itu contoh untuk pahala yang Allah berikan kepada para pemimpin yang adil ya para pemimpin yang adil kapan mereka berdoa kepada Allah Allah kabulkan ada pun yang keempat waktu pelaksanaan yang kelima dengan tempat pelaksanaan kita membaca Al-Quran di rumah utama tapi kalau kita membaca Al-Quran ada masjid-lip utama lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati